Oh aku kan orangnya pakai feeling jadi kayak udah nebak dulu udah mikir dulu itu nyata betulan gitu sebetulnya kan enggak harus tahu kan tapi tahu sendiri ngerti nggak Pak Oh jadi dia nggak cari tapi tapi dikasih tahu nih semacam ketakutanmu yang menjadi nyata ya ya betul-betul Hai guys balik lagi ke aku kita ada tamu spesial ya hari ini ya Pak Dir ya selain Pak Dir ada tamu spesial satu lagi yang kira-kira sampai menimbulkan suara ilah sosok-sosok operator kita aduh kita menyerahkan diri dulu kali ya nih jadi aku lebih dari forum aja di forum aja sebuahnya aku cantik terlalu banyak sebagai agota dari former majat pengriau nah Sabin Hilmi ada siapa nih boleh tuh aku buka langkah dirinya halo 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 kameranya disitu mohon maaf bukan disini aku ya ya Udah lah Pak Ayo berbawakan dirinya dong kayak ada merah nih halo halo aku Ciaulia Putri dari PKBI jabatannya apa nih di PKBI kalau boleh tahu admin admin apa tuh admin respon biasanya aku tidak jadi kita biasanya ini banget ya biasa banget kita paling mencoba udah pasti tahu ya kenapa 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 ya Hai aku runni udah nggak cocok Pak udah nggak cocok tentang usia yang sangat jauh gitu ya iya nah ya di streaming kita siang hari ini siang kan iya masih siang kita mau ngomongin tentang tentang apa Kak Luci gratefulness iya menerima dan bersyukur nah definisi menerima nih menurut Kak Luci apa nih eh jangan aku dulu oh Hilmi dulu boleh malu dia nih iya dia orang yang rugi memang menerima kita pakai menerima kita pakai analogi memaafkan gitu ya kalau orang-orang mungkin semua orang bisa memaafkan tapi berikutnya semua orang bisa menerima betul menurutku menerima itu diatasnya menerima ya ya kan disitu ya disitu sorry dia mah ke distrik beneran-bener Umpas sendiri iya benar nah menurut Pak Dir apa tuh menerima itu apa sih menerima itu ya accept betul accept accept ya menerima itu ya Sesuatu yang Diluar dari kita Menjadi bagian dari kita Mengintegrasikan sesuatu yang Diluar dari kita Bahasanya Biar gak beda Sesuai umur Kalau Kak Uci sendiri nih Apa menerima itu Kayaknya kalau dari kita lihat Banyak menerima orang-orang sekitarnya Gak tau Balik apa gak Kan setau Setau gue Itu menerima ya Menerima segala Kekurangan gitu Nah apa tuh definisi menerima Ya Dia sebetulnya kalau dijelasin tuh Kayak Dia tersira Jadi itu lebih keperasaan Jadi kayak Memahami sebetulnya Menerima tuh memahami ya Beda Beda tuh Beda Beda tipis Jadi menerima tuh kayak Oh iya dia emang kayak gitu Kalau memahami Kita baru lebih kayak Oh setelah dia melakukan Itu baru kita Nah Itu Jadi kayak Levelnya di atas Menerima kan Kalau memahami itu Nah Kayak Sering gak sih Kadang kita tuh Kalau misalnya Temen nih kan Sering Kadang kita ngerasa kayak Apa sih Mas aku terus Yang ngertiin dia Gitu Kayak gitu tuh Kadang ya Pasti Kak Yusie pernah gak Ngerasa kayak gitu Kayak Aku juga pengen Ngertiin kali Ya pernah Pasti pernah kan Pasti pernah Nah Terus gimana Pastilah pernah nih Pertama juga Manusia kadang Tingnya Tiba-tiba Balik kan Kita ngasih Kita juga Mau dapat Halan Gifan Sekalipun gak sama Yang penting dia Ada Terus Wadi Wadi Lebih banyak menerima Berimbang Berimbang Karena Kalau Menerima aja kan Enggak Enggak balance Enggak balance Kak Yusie Tadi aku nanya Apa Oh aku Sering menerima Atau gimana Lebih sering menerima Oh Kalau lagi Pengen 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 Kayaknya aku lebih Sering menerimanya Dibanding Diterima Enggak juga sih Seimbang 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 lah ya Kalau misalnya Udah Ini Kan dikomunikasikan Betul Nah kadang kan Banyak Di suatu hubungan Baik pertemanan Relasi Atau apapun Banyak tuh Yang gak berimbang Kak Dan banyak yang Gak bisa ngomong Ngan salah satu pihaknya Nah itu Pak Diri gimana tuh Pak Gimana Pak Gimana Pak Iya Kalau Kalau ngomongin Menerima ini kan Cenderung Kita ngobrolin Soal Kita Menerima Sesuatu Yang di luar dari kita Iya Padahal sebenarnya Kalau kita Lebih Memahami lagi Sebenarnya Proses menerima Itu kan sebenarnya Dimulai dari kita Menerima diri kita sendiri Kalau kita Belum terampil Dalam menerima diri kita sendiri Kecenderungan kita juga sulit Untuk menerima orang lain Resistensi orang lain Keberadaan orang lain Kebutuhan orang lain Jadi Kalau aku ya Kalau aku itu Proses Yang sebenarnya Yang aku jalani itu Sebenarnya menerima Diriku dulu Jadi ketika Tadi aku bilang balance itu Ketika Ketika aku menerima Sesuatu Yang di luar dari aku Itu sebenarnya Proses aku Yang sudah Menerima Aku Bingung ya Ngerti ya Jadi misalnya Contohnya Kalau dulu aku gak suka A, B, C Kayak gitu-gitu Kemudian Aku udah menerima Ketidaksukaanku itu Artinya aku juga siap Ada sesuatu yang berbeda Di luar aku itu Jadi bukan Menerima Yang kuterima itu Bukannya Bukannya soal Bahwa aku harus Ikutin yang sama Yang dilakukan dia Tapi aku menerima Perbedaan itu Jadi menerima Menerima keberagaman itu Agree to disagree Betul Gitu sih Sama sih Sama aja Sama ya Enak kali ya Kita udah panjang ngomong Terus tinggal jawab Sama Sama aja Sama aja Tutup aja Tutup aja Tutup aja Gara gue sendiri Kan udah dijawab tadi Pak Tapi Menurut Kawan-kawan nih Pengalaman masing-masing Apa sih yang paling sulit Untuk bisa diterima Pengalaman Masing-masing Yang paling sulit Untuk diterima Kalau baby Kalau baby tuh Diterima ketika Kita tahu Kalau kita tuh Nggak diterima Ngerti nggak Pak Sulit menerima Ketika kita tahu Kalau kita nggak diterima Ya Seiring pelajarannya waktu Bakal lebih ini sih Lebih Oh ya Nggak apa-apa ketika Nggak diterima Karena nggak semua orang Harus menerima kita kan Tapi awal-awal tuh Sulit banget Untuk Menerima Artinya itu Bentukannya cerminan kan Iya Bener Kalau bermin Apa sih yang paling Sulit untuk diterima Pengalamanmu Selama ini Kenyataan Kalau Hidup Sebuah ekspektasi Oh ekspektasi Berarti yang salah Insegrasinya ya Pak Bukan salah Iya memang Ya ngerti lah kita ya Kalau tadi Misalnya Kalau baby tadi kan Itu soal Cerminan Kalau Yang sampaikan Hilmi Itu kan soal Mindsetnya Mindset yang Betul sih Beda-beda kan Expektasi itu kan Bagian dari Mindset Kalau Kalau Wicci Jarang-jarang Loh Mahal Mendatangkan dia Di Streaming Tadi Sulit Paling Susah Nerima ya Pak Sepanjang Pengalaman Oh Ini Wah Ya nggak Bapak Orang Dalam Ini Mengetahui Sesuatunya Sesuatu Sebetulnya Kita nggak harus Tahu Pak Kadang itu Melukai kita loh Pak Kayak suatu hal yang Nggak harus saya tahu Tapi kita tahu Jadi seringnya tuh Contohnya kayak gini Contoh Kalau Aku kan Noroninya Pake feeling Jadi kayak Udah nebak dulu Udah mikir dulu Itu nyata Betulan gitu Sebetulnya kan Nggak harus tahu kan Tapi tahu sendiri Ngerti nggak Pak Jadi dia nggak cari Tapi Dia dikasih Tahu nih Semacam Ketakutanmu Yang Menjadi Nyata Nah Makanya dulu Baby tuh pernah Tante Baby pernah Ngomong gini Ketakutan tuh Dihadapin Jangan dipikirin Karena kalau dipikirin Jadi kenyataan Karena itu sugesti juga Nggak sih Pak Termasuk Salah satu sugesti kan Nah kalau ini Bukan konteksnya sugesti Iya ngerti 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 nggak Pak Masalah itu Sebetulnya Nggak harus Saya tahu Tapi Disi duluan Yang tahu itu Dan Nggak bisa juga Ngapa-ngapain Ngerti nggak Pas kita tahu Yang membuat Kamu merasa Bahwa itu Nggak perlu tahu Apa Ya karena itu Bermasalah Sama Bermasalah Orang lain Atau Ini masalah Sebenarnya Ketakutanku Bukan Atau apa Jadi itu kayak gini Pak Masalah itu Aduh Kebuka Nggak apa-apa Nggak apa-apa Maksudnya Nggak nyebutin yang Kecual Iya Jadi Kayak gini Pak Seseorang Berumat tangga Nah Terus tuh Jadi salah satunya tuh Aduh Ya intinya Gini loh Pak Kayak Dia nggak harus Tahu itu Tapi dia tahu Apapun lah itu Kayak gini Ketika Gini deh Gini deh Simpelnya Ketika Kita nggak harus tahu Kalau Temen kita Selingkuh Tapi kita tahu Yang sebenarnya Kita juga nggak bisa Berapa Karena dia temen kita Kita nggak bisa bilang Jok ke cowoknya Nah gitu Itulah perkiraannya Ya pertanyaanku tadi Apa yang membuat Kamu merasa Bahwa itu nggak perlu Kakak tahu Atau sebenarnya itu Perlu Kakak tahu Tapi Kakak denial Kayak gini Pak Kayak gini Pak Mungkin cerdas Dia pintar sekarang Alurnya udah tahu Iya dia Sekarang dia udah bisa Baca pikiran Jik kemana Haranya Emang tadi dulu sebenarnya Cuma nggak dikembangkan Sebetulnya Jadi Coba tanggung jawab Gitu Nah Kayak gini loh Pak Pas kita tahu sesuatu nih Kita juga nggak bisa Buat apa-apa Ngerti nggak Pak Iya Ngerti Nah itu kayak Kayak useless Lebih tepatnya itu Ngerti nggak Oh merasa diri kamu useless Setelah kamu tahu Akhirnya kamu juga nggak bisa Berbuat apa-apa Kalaupun kamu nggak tahu Juga nggak berbuat apa-apa Nah setidaknya kan Eci nggak tahu Jadi nggak pikiran Oh Itu tadi Bagian dari denial Iya kan Dia tolak Rasa itu kan Pak Mungkin Mungkin Yang banyak lagi yang tahu kan Rasanya Bicik Tentu ya nak Pada akhirnya kamu tahu Atau kamu tidak tahu Juga tidak merubah apapun Dari diri kamu kan Iya Cuman kan Itu tuh menambah beban gitu loh Pak Kayak Gue kan orangnya berthinking banget ya Iya Nah itu salahnya Karena dia orang nggak berthinking Gitu kan Mungkin kalau Agar-garanya itu jadi berthinking Enggak memang dari Enggak juga Enggak dari selamanya Udah overthinking kan Kalau menurutku sih sebenarnya Bukan overthinking Jadi apa Safe blaming Oh Iya Urusan orang Terus dia merasa dia yang salah Padahal itu nggak salah dia kan Pak Kan cuma tahu aja Terus apa Itu poinnya Iya Kayak itu nggak salah Tapi ngakak merasa salah Kenapa pula merasa Seret-seret Cuman gara-gara tahu doang Iya Iya benar Sama kalau Canda sama Gimana itu Yang mana Coba dipertegas Yang mana Yang overthinking Atau yang Oh gitu Nah itu Kadang kan kita ini Pak Kadang kan kita butuh orang Ya untuk Membuat kita sadar gitu kan Kayak gini Ngobrol kayak gini kan Kadang buat kita sadar Iya Kesempatan dia Eh Topiknya menarik loh kali ini Tentang penerima dan berusaha Tadi malam itu terdiatur Iya Yang pertama harus terjadi adalah Kak Wici harus ikut Iya Yang kedua Kalau itu memang terjadi Maka pertajaannya harus Iya Jadi Dia di setel dia di otak Padahal dia yang menawarkan Untuk ikut loh tadi Pak Iya karena itu Langsung kan Jangan lupa loh Dia punya potensi kekuatan Untuk musuh cash Oh iya Jadi seolah-olah kamu yang aja Iya Gawat nih Ya Allah Padahal yang mana dia Aku nanggarkan miri loh Jangan-jangan nih Nasi padang tadi Pak Bisa lanjut ke pertanyaan Padat loh Ada Jangan Keluar dari jalur gitu ya Jangan off-site gitu Kayaknya semalam Kita kebanyakan Off-site sih sebenarnya Selalu sih Setiap streaming Ada yang satu yang keluar Gitu kan Iya bisa yuk Bisa yuk Nah Jadi Masih menerima nih Kadang Mbak Kayak yang tadi kita sebutkan Tiap orang tuh Merasa Ada satu hal yang Sudah dia terima Sepanjang pengalaman Hidupnya gitu ya Pak Nah Dan dari Apa yang gak bisa Terima itu Ada gak yang Terima kasih Apa tuh contoh Bagi yang ada Silahkan Bagi yang gak ada juga Iya Bagi yang gak ada Gak ada diem tuh Harusnya ada Eh tadi tanyanya apa Jadi Kalau apa yang Buat Bapak bersyukur Apa yang Kadang gak bisa Bapak terima Dan hal yang gak bisa Bapak terima itu Apa yang Bapak syukuri Kalau Bapak Oh gitu Nah itu tadi Di awal Yang paling gak bisa Terima itu kan Ketakutanku sendiri tuh Tapi tadi kan Kayak baby bilang tadi kan Ketakutan itu Dihadapi Begitu Kita menemukan Cara menghadapi Ketakutan Kemudian kita Merasa bersyukur Aku Bukan kita ya Aku Ya aku Jadi Letak Bersyukur Yang paling bersyukur Yang ku alami Selama ini tuh Ketika Aku Berhasil Menghadapi Ketakutan-ketakutan Gitu Kayaknya ada Kayak lebih ini Lebih bisa Berdamai dengan diri sendiri Ada kan Berarti kan ada Sisi positifnya Dari kakak tahu itu Sebenarnya Iya Betul Itulah Mengapa kita Diciptakan otak Untuk berpikir yang Positif Jangan yang negatif Mulu Bilang kayak gini tuh Gitu gak terlalu neting Pak Oh iya Kok gak pake emosi Ngomong Iya itu gak Neting tuh Ada penekanan Disitu Gak pasal Gak pasal Kami udah biasa Kalau ini Hal apa Dari yang Oh iya Jadi lebih Kalau Ikuti Tadi Jadi lebih sabar Menghadapi Kenyataan Terus jadi lebih Bisa Ngebetengin diri Buat Terlalu Berekspetasi Ke diri sendiri Atau orang lain Wah Untuk sekali Ilmin tuh Sabar atau ikhlas nih Kan beda tuh Oh sabar Sabar tuh ada batasnya Iya betul Sabar gak ada batas Ya tapi kan Sabar itu kan Ada yang Sabar itu gak ada batas Toleransi yang gak ada batas Oke Toleransi gak ada batas Ada Gak ada Gak ada Salah berarti Yang ngomong Salah Ada Kenapa denger Ngomong kayak gitu Soalnya Kemampuan kita yang ada batas Oh iya Kemampuan kita untuk mentolerir itu ya pak Betul 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 Oke Saya Satu Toleransi gak ada batasnya Kemampuan kita Kemampuan kita menuju Menjadi sabar Itu ada batasnya Menuju menjadi toleransi Menerai sekali Tony teguh Kok Tony sih pak Kok Tony Warna Tony dah Jadi Kadang Ada juga nih pak Yang mereka tuh gak bisa Ngeri gimana nih Kayak Banyak kan Kayak anak-anak umuran kita Mungkin umuran Kak Wici juga ya Masih dalam masa Masa transisi Masa transisi Kayak gak ada ngerasa Masih Oh ini sebetulnya Cari-gat diri Terus itu kayak kami ya Kalau kamu udah lewat tuh Udah Lebih kejati diri sekarang Aku mau ngapain nih Gitu kan Jadi kayak Kadang kita tuh Pasti kan Tiap manusia Pernah ngerasa sedih Kecewa Marah Ya pasti Apalagi di umur kita yang segini Pasti sedang Perasakan gejola itu Bukan kita yang segini tuh Kita yang berbeda Ini beda-beda Oh iya benar-benar Kita yang berbeda ini Sering merasakan gejola itu Mungkin kita cuma penonton Di sini Kesalahkan ya Nah kadang Kita tuh kadang Nolak gitu loh Kak Itu tadi Gak ngerima Kalau kita tuh lagi ngerasain itu Oh kalau aku sekarang Menurut saya udah terima Iya kan Nah itu Di umur kakak kan Iya Nah Kalau pak diri mungkin Gitu loh Kalau menurut dia Tiap orang kan punya masanya ya Iya Jadi mungkin kakak di umur segini Udah bisa nerima Bahkan ada mungkin Yang di atas kakak tuh Belum nerima Kalau dia tuh Tak bebek aja itu Karena kan Menerima itu Bukan dipaksa Untuk bahagia Jadi kadang orang tuh Kayak yaudahlah Gak apa-apa lah Mau gimana lagi Terima aja Jadi mereka menerima itu Karena atas dasar paksaan Gitu loh Bukan berdamai Sama diri sendiri Yang kayak tadi Pak Jad bilang Itu kan maksudnya Kakak gitu ya Enggak Aku yang bilang Oh kakak yang bilang Enggak lah Lagi kan Pak Jad bilang Menerima Iya Lanjut Oke Salah ya Enggak Gak Itu sekarang Si Alpo Temu insecure pak Bukan insecure Akhir kan Sampai ini Ayo Bukan tau Bukan dulu Nonton Ya lanjut Agak perang gitu ya Aku harus Gak ada pihak siapa Gak ada pihak siapa-siapa Oke Alhamdulillah Nah Jadi Gimana cara Kakak bisa Sampai di tahap Menerima Kalau gak tau Kalau lebih ada Karena Hal itu tuh Tinggi kali pak Oke Baca ya Karena mau kayak manapun kan Ya hal itu tuh Kita tuh sebetulnya nyadarin Kayak masalah itu ya ada gitu Mau kayak manapun kita berusaha untuk Menolak itu ya masalah itu ada Jadi pilihan kita lah Mau nerima itu atau enggak Kayak cari jalan keluarnya Atau fokus kayak Ini ngapa sih masalah ini ada terus Kenapa aku harus aku gitu kan Jadi kayak Oh iya Oh kaku ya Yaudah lah gak usah lah Ini aku cari jalan keluarnya gitu Ngeri Lebih kayak gitu sih sekarang Karena mau kayak manapun Aku pernah nyalain diri aku sendiri Tapi sekarang kadang kayaknya masih Tapi untuk beberapa masalah aku udah bisa Iya kan kadang dibilang Iya Iya Emosi pak Kadang Tiba gitu Nah kalau pak Ngeri aku bisa menerima segala kesalahan yang kawan-kawan Atau mungkin kecewaan yang ada Kalau menerima kayaknya belum Belum sampai Sampai sekarang? Iya Karena masih banyak hal-hal kecewaan Itu kan masih dalam proses harus diterima Kalau berdamai dengan apa yang pernah dilakukan dulu Mungkin Sudah Tapi kalau bilang menerima Ya yang sekarang sedang terjadi kan banyak hal juga kan Sulit untuk diterima Jadi proses Proses pengalaman hidup yang terus-menerus itu kan Iya Gak bisa dibilang Kalau aku ya Gak bisa dibilang aku udah bisa menerima Karena ada banyak hal juga yang kadang kita bisa Intinya gini Kalau aku itu Think Apa Posisi menerimanya itu dealing ya Dealing with Iya Beradatasi Terus-benerus Bukan soal Ngerima dan tidak menerima Seberapa jauh menerimanya Tapi memang Dihadapin gitu Iya ya pak Dealing Dealing Iya Ada masalah Ada orang yang against kan Apa Menantang atau melawan Apa yang dihadapin Kalau aku ya beradatasi Menyesuaikan Iya menyesuaikan Jadi gak Dibilang betul-betul Murni menerima Enggak juga Dibilang menolak Juga enggak Jadi kayak Ada Situasinya Sudah dealing aja Beradaptasi dengan apa yang ada Sama berarti kayak gini ya pak Berdamai dengan keadaan Gerti gak Kayak gitu Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi berdamai Tapi Menerima perubahan Iya Yang kayak Pernah aku sampaikan itu Ada posisi Dimana Menerimanya itu Sebenarnya Memaklumi Nah Kalau aku bukan Memaklumi Tapi memang Paham aja Bahwa itu pasti akan terjadi Dan kalau itu terjadi Aku udah siap Jadi Cara berpikirku itu Lebih ke Risiko yang akan terjadi Nanti apa Dilist semua Kalau yang terjadi ini Kayak gini Maka aku akan Begini Kalau yang terjadi Begini Maka aku akan Begini Jadi semua Ya walaupun Kesannya kayak Overthinking ya Iya Ya karena memang Saya kayak gitu juga Gue memang kayak gitu Overthinking Semua Semua hal jadi kayak Overthinking Mau gimana Iya 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 Kenapa gak Kenapa gak dimanfaatin aja Iya Jadi kayak Udah tahu Kemungkinan terburuk Sama terbaiknya kan pak Iya Nanti kalau terburuk Aku tuh bakalan gini Gitu kan Kalau udah terjadi Terburuknya juga Yaudah gitu Kayak begitu Sampai Aku udah pernah memikirkannya Sebelumnya Bahas dulu itu Ada yang ada di kepala kita Ada di kepala kita itu alternatif Alternatif kan Iya Kok ada orang lain Ngiranya Iya karena kita Kesannya kayak Memang udah merasa Kok tahu Kok udah bisa Ngadepin itu Padahal sebenarnya Di kepala kita itu Banyak Sekian 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 ribu Alternatif Yang di kepala kita Ya Probability-nya kan banyak Gitu Kok jadi kita Bertinggal Ngobrol ya Iya Kayak ada yang Minority Gitu 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 Bisa yuk Bisa yuk Cuma kan Pendapat orang Berbeda-beda Itu betul sih Karena yang Tadi ngomong Film Kayak Kita udah pikirkan Itu pernah Laku itu Satu hari Yang kayak Oh udah semua Ternyata pas Itu bener Oh iya Udah masih Sake gitu Karena ya udah Dipikirkan kan dari awal Dalam otak gitu Tapi bukan berarti Yang kemungkinan Terburuk aja Iya Kemudian berbahnya Juga ada Kayak gitu Nah kalau Ini tadi Menjauh Tadi jawa Pak Dia Apa Apa Ini Banyain Banyak Lupa Menjauh Kalian Ya Mohon maaf Mungkin tadi Menerima Oh Pasti umur Berapa Di umur Berapa Bisa menerima Segala Mungkin Perkecewaan Kemarahan Kesalahan Yang pernah Dilakukan Masih Belum Oh masih Belum Masih Belum Karena masih Mengingat Dan Mungkin Ngerasa Jadi Oke Tadi Tanya Banget Orang 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 Terima 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 belum nolak juga enggak jadi ya sama kayaknya kayak Pak Dir jalin aja ini sepakat lagi I feel you lanjut oke enggak ada pertanyaan enggak ditanya Mali lagi semua hal sudah diterima tapi ada beberapa hal yang udah terima kayak ya udah udah berlalu juga mau aku inget lagi juga gimana ya gitu kak kalau ngerti gini loh kayak ya suatu yang udah berlalu tuh enggak perlu disesali dan enggak perlu di apa ya diingat-ingat karena ya udah kalau mau diingat pun jadikan pelajaran aja kalau terlalu tiba-tiba tapi ada ya tetap juga ada beberapa hal yang masih belum terima yaitu karena belum berdamai sama diri sendiri kayak ngerasa kayak oh ini kayaknya bener gede gitu enggak sih yang diterima yang enggak bisa diterima tuh ngomongan orang sebenarnya sebetulnya itu lebih ke ini Pak dia enggak siap dengan pendapat orang nah bener-bener kayak lebih sulit itu lho Pak untuk menerima pendapat orang tentang contohnya kayak Pak Dir membahas yang dipot kamu tuh perlu dipot sama orang terdekat kamu nah itu tuh dipikirin dia jadinya kayak orang nah ya jadi ini lho Pak tiap ada orang ngomong tentang baby-baby cari bener nggak ya ini bener nggak ya gitu iya ya kan terima yang Alpa Alpa yang apa apa gitu ya itu kita cuma bisa menawarkan saja entah dia mau beli atau tidak ya itu rusak dia iya karena kalau kita paksa pun ya nggak kayaknya kalaupun dia terima itu pun juga hanya second ya bukan dari dia sendiri posisinya nah ya jadi ada kebanyakan sih hal yang belum diterima tuh ya ucapan dari orang lain gitu karena karena ngerasanya gini kan yang tahu aku ya aku gitu sih kayak gitu ya ngerasanya kayak gitu bagus itu bagus nah bersyukur banyak lagi lah ya ke bersyukur ya hal apa nih wah hal apa nih yang paling disyukur lagi kalau tadi kan hal apa yang paling sulit untuk ngerima nah hal apa yang paling sulit untuk disyukuri kayak gini loh kan orang selalu bilang syukurin lah yang udah gue punya sekarang terus tapi ngasih gini enggak deh kayaknya ini tuh belum bisa disyukuri gitu kayak gini loh kak ada nggak hal yang sulit untuk ngerasih kuri ya ya kan ngerti kan maksudnya ngerti ya silahkan Pak Dedullah kalau yang ngerti tapi kalau aku ya kalau aku bukan lebih ke bukan nggak disyukuri tapi nggak puas aja nah itu nggak puas tadi Pak itu bisa disyukuri gitu kan yang paling pasti itu ya itu pencapaian apalagi kalau terkait dengan program ya kan dengan capaian kinerja kawan-kawan yang sesuai dengan harapan itu belum puas itu apalagi kalau itu berkaitan dengan orang lain kita kita ngeliat seseorang itu kita taunya dia itu bisa lebih nah terus dia nggak maksimal begitu ditanya dia bilang ya inilah yang bisa kulakukan nah itu jengkelnya minta ampun gitu padahal kita tahu dengan pasti bahwa dia itu sebenarnya bisa lebih gini kenapa yang terkait Suriga terus ngebek ngomong Suriga Suriga Ya mungkin Ya mungkin mencoba untuk menempatkan sebagai minoritas selalu semua orang membahas dia Tapi ya itu memang Kadang kalau kita melihat orang Sebenarnya bukan ekspektasi Ke orang itu, tapi kita tahu Dengan pasti bahwa dia itu bisa lebih Cuman mungkin karena dia Merasa belum siap atau dia Masih bergelut dengan ketakutan-ketakutan Dia Itu kan juga kita gak bisa paksain, yaudah lah Muncul lah lagu itu kan Whenever you ready lah Whenever you ready Sering nih Sering menyanyikan itu dulu Ya paling cuma bisa ngomongin Ketemu, tetap matanya Whenever you ready lah Nah paling cek apa nih Apa, yang gak bisa disukur Yang mungkin belum puas Belum merasa Mau ngomongin aku ya? Enggak, belum Belum ngomong Aduh Pertanyaan apa yang ini Belum puas Belum disyukuri Atau belum merasa puas Belum Sulit untuk bersyukur ya? Ya Apa ya? Sulit untuk bersyukurin Apa Kemampuan yang dimiliki Dari diri sendiri aja sih Ya, sama Dia gak pede pak Dengan apa yang dia punya Sama, yaudah lah Modal ngomong sama Ya dari tadi Iya Ya, kita semua Tadi kan udah pak Cuma ini sama Ini betul sama Nah, jadi iya Kalau itu rasanya gimana, Kak? Ya Ini mic-nya boleh dideketin Iya Ini mic-nya boleh dideketin Dibanting Rasanya itu gimana Ketika Kakak tahu Kakak belum kurang bersyukur Sama apa yang sebenarnya Kakak bisa lakukan Kemampuan Berarti kan Kakak belum bisa Syukuri kemampuan yang Kakak punya kan? Yup Kenapa? Karena aku ngerasa Gak ada kemampuan Nah, ketika orang bilang Kakak ada kemampuan Apa yang Kakak rasakan? Masa iya sih gitu Ngerti gak? Iya, ngerti Nah, kenapa bisa Ngerti gak? Kenapa bisa bikin kayak gitu? Karena dari Dari kecil ya Nah, itu balik lagi Kecil Karena kan aku Berarti kan yang Kakak harus Umbang main setnya kan? Iya Itu kan Masa dari kecil itu Aku udah dianggap kayak Diklaim Gak bisa apa-apa Tiba-tiba orang luar kayak Dibilang aku Bisa tuh ya Nah, itu dibalik yang Kecil-bilang tadi Karena kita butuh orang lain Untuk menyadarkan kita Oh ya Nah, itu Betul Itu karena kalian over thinking Makanya yang mikirnya kayak gitu Pak Dir Bisa tolong gak? Pak, benar gak sih Pak? Kenapa mereka bisa mikir kayak gitu kan? Karena pikiran mereka yang mengelola itu sendiri Banyak gimmick ya Pembahasan hari ini Iya, memang Banyak gimmicknya Kan biar happy Pak Ini ngindir siapa ya? Ngindir Pada kesimpulasi Ketika Ginggir Dia mau gimmick kan Barusan tadi Iya Jadi gitu Oke Gak masalah Gak masalah Gak masalah Pada Gak ada Berpendapat Gak masalah Itu tadi Pembahasannya Terkait dengan Trust issue kan? Betul itu Pak Dir Trust issue Eh salah Kalau tidak ada Persoalan trust issue Kalau latar belakang Dia banyak bilang Dia Gak bisa apa-apa Kemudian dia ketemu orang lain Bilang bisa Tapi dia gak punya trust issue Sebenarnya bisa aja switch Iya Betul Berarti ada persoalan lain Di luar dari itu Itu tadi Trust issue Dia butuh Extra Untuk Lebih percaya orang lain Iya Dia siapa ini? Terkadang Dia Oh mungkin kamu ya Kan tadi dibahas Panas ya Kalau Biti Oh Kalau Biti ya Kalau Yang Suara itu Apa ya? Kaling Kayak Ketika Kayak Pajet Ya sama Waduh Waduh Ini diputar Diputar Nata panas Lengapa gitu Pak? Terus? Kalau Biti sekarang Nggak 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 Ngerasanya Gimana ya Mau jelasannya Kayak itu sih Sama kayak Pak Dur Pencapaian Kayak itu Itu Satu Overtingginya Sedepan Itu sih Yang paling Buat Overting Itu Karena Ngerasa Apa yang mau Bawa ke depannya Gitu Ini Nggak sih Di balik itu Ngerasa Punya tanggung jawab Yang besar Jadi aku harus Sukses gitu Jadi aku harus Jadi orang Itu Termasuk Salah satu Motivasi Atau Nggak Pak Kalau itu Memang dari Diri sendiri Masuk Kalau memang Itu Dari Diri Kalau itu Dari orang lain Berarti Jadi Espektasi Oh Jadi kayak Itu tuh Muncul Karena Espektasi Orang Ya Jadi Biti 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 Karena emang Biti Yang mau Atau Karena faktor Dari luar Gimana ya Jadi gini loh Orang lain yang bilang Kayak Harus Ini Biar Gimana Itu Itu Udah Itu pasti Sering Nah Iya Jadi Sebetulnya Tanyain sama Diri Biti sendiri Emang Aku nya yang mau Atau Ini orang lain Kalau Emang Biti yang mau Nggak masalah Cuman Kalau orang lain Biti Ngancuk HP Karena itu Bukan Habisi Sebetulnya Itu cuman Tentukan orang lain Kan Kan aku dulu Borong Orang lain Iya sih Itu kan Oh berarti Itu cuman Masalah Masalah Yang lain Aku Bola Cantai Bapak Kayak Anak Dirundung Itu Deep Kali Pembincaraan Iya Biar Kadang kan Kita tetap Butuh Yang Untuk Buat Kita Sadar Ini Barusan Jadi Sadar Itu Kita tetap Butuh Orang lain Sadar Jadi Bagi orang Itu Bohong Sebenarnya Itu Bohong Ya guys Dan Kayak Gitu Kalian tetap Butuh Orang lain Untuk Mendengarkan Dan Didengarkan Iya Pak Jir ada Mau tambah Tentang masalah Menerima Bersyukur Ada kata tambahan Dari Pak Jir Soal itu Pak Jir ada Mau Menanya Atau mungkin Menyanggah Usapan kami Bertiga tadi Sebagai yang Lebih tua kan Yang lebih lama Hidupnya Berpengalaman Lebih banyak Bukan tua Terus Terus Hina saja Aku Tapi pun Tarik tadi Sampai Kauan-kauan Bahas tadi kan Makanya Kau bilang Lalu Mendalam Membicarakan Tentang Masa depan Gitu-gitu Kan Ya kalau Wichi mungkin Sudah Sampai Pada tahapan Ngomongin Kedepan Ngomong Gimana nih Gitu kan Kalau Baby Sampai ilmi Ya itu Kalau baby itu Satu hal yang Masih Belum bisa disyukur Itu Maksudnya Kayak pencapaiannya Itu belum Kayak aku belum buas nih Sampai yang Mencapai Masih Selalu Ngerasa Kura Nikmatin aja Dulu Jadi sebetulnya Jadi kayak gini loh Faktor Kututan itu Gak sih Yang Kayak gini Gitu loh Pak Kalau disitu Kayak gitu Terus Banyak Apapun yang tidak perlu Jadi gak Sampai Iya sih Iya Karena urusannya Ekspektasi Ekspektasi itu gak akan Selesai-selesai Gak akan berakhir Kalau Kalau Perjalanan hidup Itu kamu jalanin Dengan dasar fondasinya Ekspektasi Gak selesai-selesai Karena akan muncul Terus ekspektasi Terus Karena Ekspektasi itu kan Juga Hidup Dan tumbuh Seiring dengan kita Berkembang Jadi makin Bintu ikutin Itu makin besar Iya Semakin Kamu Tumbuh Ekspektasi juga Terus berkembang Seiring dengan itu Iya Tapi pertanyaannya Kamu mengejar Ke depan itu nanti Yang kamu sebut Masa depan tadi itu Itu Sesuatu yang Berasal dari ekspektasi Atau sesuatu yang Berasal dari Keinginanmu sendiri Kalau Berasal dari ekspektasi Kamu gak bisa Ngendalikannya Karena itu akan Terus berkembang kan Dan itu bisa jadi Diluar dari Kemampuanmu Tapi kalau itu Berasal dari Diri kamu sendiri Kamu bisa Ngendalikannya Karena kamu tahu Dengan pasti Kemampuanmu apa Potensimu apa Terus kamu Mau kemana Kan kamu tahu Kamu yang Ngendalikannya kan Bisa termasuk Juga nanti Kapan waktunya Kamu merahat cukup Atau kamu pengen Yang lebih lagi Gak puas Intinya itu Kalau Kamu bermuara Pada sesuatu yang Diluar dari kamu Kamu gak bisa Ngendalikannya Tapi kalau Itu bermuara Dari apa yang Kamu punya Apa yang kamu Inginkan Kamu bisa Kendalikan Jadi Kita harus Mulai dari 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 dulu ya Pak Iya Mulai dari Dari sendiri Kemudian juga Orientasinya Juga bukan Dari ekspektasi Di luar sana Tapi Dari Diri sendiri Karena itu Bear balance Karena yang Bear balance Cycle of concern Itu lagi Apa itu Cycle of concern Terlalu tinggi Jadi Fokusnya Ke pendapat orang lain Luar Jadi Yang keinginan Bitu Bitu gak fokus Sebetulnya Jadi kayak Ketendeng gitu ya Iya Kemampuannya juga Dia gak tau Terkadang Ya kalau Fokusnya Di ekspektasi Kamu tidak akan Membaca kemampuan Kamu sebenarnya apa Makanya Kalau aku lebih memilih Whenever you ready Aja Daripada Aku paksain Nanti Kemudian Dia Beralih Menjadi Memenuhi Ekspektasiku Kan Bukan menjadi Dirinya Pengalaman Sebagai orang tua Yang tadi disampaikan Jadi aku lebih memilih Hidupnya lebih lama Ya Karena Merasa sudah Lebih lama hidup Lebih banyak pengalaman Sudah-sudah Mempersiapkan diri Gitu-gitu kan Nah Kepada orang lain Yang lebih mudah Itu aku gak Memaksakan Ekspektasiku Aku lebih Merasa Perlu Untuk Whenever you ready 40 tahun aku hidup Bisa aku hadapi Gitu Apa gak Salah Apa salahnya Aku menunggu 10 tahun lagi Untuk kawan-kawan Gitu Mudah-mudahan Masih dikasihkan Gitu-gitu Gak masalah Kalau Jadi air Jadi apa Jadi air Jadi air Oh Air Air Karena Karena ketika kita Bukan gak Sekarang ini lompat Ya juga Ya Makasih Aos ya pak Jadi Kalau diri jadi air Jadi aku kirain Perumpamaan Jadi Kalau dia Seperti air Mengalir Dia bersyukur Seperti air Mengalir Kalau aku gak Berani bilang kita Tapi anakku Memang aku buat Namanya air Supaya kayak gitu Itu Jadi Setelah menungguan Sekalipun ada batu Di depan dia Air tuh Benda yang Paling tahu Dia mau kemana Sangat berfilosofi Berfilosofi ya Namanya ya Kalau air punya adik Namanya siapa pak Udara Tanah Tanah Enggak lah Mata Mata Nah itu dia bisa melihat Jadi Sumber Gabungkan Kalau Mata air Mata Kalau dibalik Mata air Kalau dibalik Nanti Sumber Jadi Personal gitu Pembahasannya Sumber Sumber Mata air Kaya loh pak Aku hanya mempersiapkan Mata air Atau air mata Cuma dua itu Jadi pilihannya Mau Mata air Atau air mata Nggak ada Tambah-tambah Air mata Mata berarti Kalau ada yang kedua Kenapa air mata Kok makin personal gitu Jangan kita Sikir aja ya Pembahas Lagi gak mau di kore Nah Seorang gede Terus Kayak Kayak air Gitu Oh dia ini Tersebut Kayak air mata Dia Dia udah merancang Oh berarti Sepuluh tahun mendatang Harus Bagus Bagus Sebagai orang yang Sesama Overthink Harus setuju Dengan aku yang Kewulatukan barusan Sama pak Setuju banget Lagi Kalau tadi baby Ngomong Beruntung Kalau dia jadi air Kalau sekarang Aku bilang Aku beruntung Kalau bisa jadi Seseorang di samping Hilmi Kok personal Balik lagi ya Gumpung Sekalian aja Personal Langsung kita Ngelayang Sekalian aja Dia terharap Karena dia ngerasa Di dunia ini Dia gak diharapkan Sama Iya Memang itu Persoalan dia Memang kayak gitu Terus Terus Makin personal Banyak yang bilang Kalau begitu Butuh di Validasi Karena itu sebenarnya Word of Affirmation Oke lanjutnya guys Jangan sampai kita Outside lagi Kita udah sering Outside Jadi gak usah bahas Outside Outside Dari awal kita udah Outside Iya sih Nah Tadi kan Hal yang gak bisa disyukurin Terakhir nih Hal apa yang paling 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 disyukurin Selama hidup Kayaknya semangat banget Boleh nih Aku bersyukur Jumpa karakter orang Yang berbeda-beda Bersyukur dengan adanya Keperbedaan itu Karena kayak Wow Iya bisa Lebih ngerti orang Banyak orang ya Kalau Hilmi Boleh deh Aku bersyukur Karena Ternyata Adanya masalah Dalam hidup Sabar Bata-kata Terpain ini Selama banyaknya Dia streaming Oh ya itu Luar biasa Baby dulu lah ya Kan Biar nanti penutupannya Pak Dia udah lantap Iya Pikirin dulu ya Pak Agak panjang Biar bisa ini Pak Biar bisa mengalahkan Tadi Hilmi Kalau Ngerasa bersyukur Karena Punya Enggak karena Dia itu kayak gini Kalau Bersyukur tuh karena Diri sendiri Karena Mantap Memang Ngerasa Ngerasa Oh Dengan Segala hidupnya Nikaliku Aku masih bisa Tentu berdiri Memang Alpah kali ya Pak Aku masih Jadi dia bersyukur Punya baby Iya Mantap Sangat bersyukur Karena kalau mungkin Kalau jadi orang lain Gak akan bisa kayak gini Gak akan bisa duduk Di streaming ini Gitu Kalau jadi orang lain Precisely Ya Ya Kok bersih Indonesia Precisely Presisi Presisi Nanti cari di kamus Langsung Mencari Iya Apa pertanyaan Yang paling Pak syukuri Oh Momen Paling bersyukuri Itu Pas Nikah Nikah Itu Betul-betul Ternyata aku bisa nikah Finally ya Pak Jumur berapa Oh Makin Pernal aja Oke Ya itu Momen Ya Dan Waktu Dalam Waktu singkat juga Dekat Sebulan dari itu juga Punya anak kan Amil Nah itu Itu Momen dari sekian puluh tahun Yang ku Alami Momen itu Yang bikin aku Ternyata Kayak Kok bisa Kalau selama sebelum-belum itu kan Semua kayak Yang tadi kayak Overthinking Enggak lah Enggak juga kali Ya gitu Jadi Sebelum-belum itu Yang dirasain kan Kayak tadi Kayak overthinking Terus kita udah memprediksi Kita udah memperkirakan Kita udah tahu juga Semua-semua Itu kan udah Kayak Ini udah Sudah aku tahu sebelumnya Apapun yang terjadi pada kita itu Kita kayak Udah tahu lah Aku bakal kayak gitu Ya kayak gitu Nah Tapi kalau itu Begitu Nika tuh Nggak ada yang direncanakan Nggak ada yang Diperkirakan Nggak ada Sama sekali Unpayakun Terjadi Terjadilah Kemudian tiba-tiba Hamil Punya anak Itu proses-proses yang Ya Nggak mungkin Untuk direncanakan Untuk dirancang Sedemikian rumah Itu nggak mungkin Nggak mungkin bisa Jadi itu Sesuatu yang Bialami kayak Selalu aja Pertanyaannya tuh Bisa ya Kok bisa Kok bisa Kok bisa Kayak gitu ya Kayak Gak percaya sama diri sendiri Ih Ih Kayak Itu Kayak Pokoknya Ya Semua Kemampuan Kahlian Dan segala macam Yang kita miliki itu Nggak ada yang Bisa digunakan Untuk memperkirakan Yang terjadi Jadi momen 2014 2015 2016 Itu bisa dibilang Turning point Bapak Wih Luar biasa Itu kalimat Luar biasa Memang Turning pointku Memang di 2014 Sampai 2016 Sampai Sampai 2016 Iya Sampai 2016 Kemudian baru mulai Normalisasi lagi 2017 2018 Sampai Kemudian masuk 2019 Baru Seperti biasa Entry point Tapi Kebanyakan orang Turning pointnya Yang pas Nika Ada punya anak Tergantung Kebanyakan Kebanyakan Iya 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 Oke guys Bukan upset lagi Tuh Kartu merah Live Kita guys Streaming Sekian dari kami berempat Pembahasan tentang Tadi pertama Jadi ini lebih ke Sharing Kalaman Tentang hidup Ya Tentang hidup Cara bersyukur Menerima Terakhir Bersyukur Itu Sekian dari kami Kalau ada kata-kata yang salah Atau yang kurang sopan Atau yang tidak pendapat Betul Boleh komen Boleh komen Dan kami Tidak ada Maksud Apa-apa Untuk menyinggung Atau gimana Betul juga Tidak Ini Sharing kami Sebagai manusia Paling berpengalaman Tidak 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 Panjang Punya Konselor Subaya Nah Kalau misalnya Lebih serius Kami punya alihnya Yang Psikolog Jadi Kerahsiannya Terjaga Karena Memakai kode Psikolog Sekian Sekian dari kami Berempat Bye-bye See you Aduh Tutupnya Sub indo by broth3rmax